Kapan upaya-upaya kesehatan masyarakat atau pembatasan sosial harus diketatkan atau dapat dilonggarkan? WHO pernah mengeluarkan rekomendasi yang pertama kali dikeluarkan bulan Mei tahun 2020, kemudian diperbaharui dan dikeluarkan pada bulan Juni 2021, yang menggariskan atau memberikan rekomendasi tentang ukuran-ukuran, indikator-indikator yang bisa kita gunakan sebagai petunjuk kapan upaya-upaya kesehatan masyarakat dan pembatasan sosial ini bisa dilonggarkan atau harus diketatkan. Nah, dua guideline WHO ini kita adaptasi ke dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 4805 tahun 2021. Yang kita jadikan sebagai dasar untuk mengetatkan atau melonggarkan upaya-upaya kesehatan masyarakat dan pembatasan sosial adalah yang kita sebut dengan assessment level situasi pandemi. Apa itu level situasi pandemi? Level situasi pandemi adalah gambaran kesiapan respon pandemi di suatu wilayah relatif terhadap level transmisi COVID di wilayah tersebut. Jadi, kita akan mengukur dua indikator, yaitu pertama level transmisi, lalu kita bandingkan dengan kapasitas respon. Dengan membandingkan kedua indikator tersebut, kita bisa mendapatkan level situasi pandemi di wilayah yang kita ukur. Perhitungan ini harus kita hitung untuk periode waktu setidaknya satu minggu. Ada lima level situasi pandemi, dimulai dari level situasi nol, yaitu situasi di mana tidak terdapat penularan lokal. Kemudian, level situasi ini meningkat, 1, 2, 3, 4, yang menunjukkan adanya ketidakcukupan relatif dari kapasitas respon kesehatan masyarakat terhadap transmisi COVID yang terjadi di wilayah tersebut. Pada level situasi 4, yang terjadi adalah transmisi yang tidak terkontrol dengan kapasitas respon yang tidak memadai. Lalu, bagaimana kita melakukan asesmen level situasi? Pertama kali, yang harus kita lakukan adalah melakukan asesmen level atau tingkat transmisi COVID-19. Ada 7 tingkat atau 7 level transmisi COVID-19, yang paling aman yaitu level di mana tidak ada kasus. Sudah jelas, tidak ada kasus sama sekali, tidak perlu mengkhawatirkan sesuatu apapun, tidak perlu ada pembatasan sosial. Kemudian, ada kondisi di mana kita mempunyai kasus tetapi semua sumbernya adalah importasi. Dan ini sifatnya sporadik. Di level yang lebih tinggi, sudah terjadi penularan tetapi sifatnya masih terklaster. Semua kasus yang kita identifikasi, ini kita bisa ketahui seadalah bagian dari klaster tertentu. Di luar itu, ketika kasus-kasus sudah menyebar di luar klaster-klaster, kita memiliki transmisi komunitas. Nah, transmisi komunitas ini lebih lanjut dibagi menjadi 4 tingkat, yaitu transmisi komunitas tingkat 1 sampai dengan tingkat 4. Di mana tingkat 4 adalah transmisi komunitas dengan insiden yang sangat tinggi dan risiko penularan di masyarakat umum yang juga sangat tinggi. Untuk mengukur tingkat transmisi komunitas, tingkat 1 sampai dengan tingkat 4, kita menggunakan 3 kriteria utama. Yang pertama adalah kasus konfirmasi. Indikatornya adalah kasus konfirmasi baru untuk setiap 100 ribu penduduk setiap minggunya. Yang kedua, kriteria jumlah rawat inap di rumah sakit. Indikatornya adalah kejadian rawat inap baru COVID-19 per 100 ribu penduduk per minggu. Dan yang ketiga adalah angka kematian, yaitu jumlah kematian akibat COVID-19 per 100 ribu penduduk per minggu. Untuk setiap kriteria ini, kita mempunyai nilai ambang yang membedakan tingkat 1 dengan tingkat 2 dengan tingkat 3 dengan tingkat 4. Misalnya, kasus konfirmasi. Untuk kasus konfirmasi kurang dari 20 per 100 ribu penduduk per minggu, kita kategorikan sebagai tingkat transmisi komunitas tingkat 1. Sedangkan, jika kematian jumlahnya lebih dari 5, katakanlah 6 per 100 ribu penduduk per minggu, kita kategorikan transmisi komunitas tingkat 4. Setelah kita melakukan asesmen tingkat transmisi atau level transmisi, yang kedua, kita harus melakukan asesmen kapasitas respon. Untuk mengukur atau mengelakukan asesmen kapasitas respon, kita juga harus melihat 3 kriteria. Yang kita sudah kenal baik, yaitu kriteria testing, tracing, dan treatment. Untuk testing, kita mengukur indikator positivity rate pemeriksaan kasus per minggu. Kemudian, untuk tracing, kita menggunakan rasio kontak rat dengan kasus terkonfirmasi yang juga kita ukur dalam kurun waktu 1 minggu. Dan yang ketiga, untuk treatment, kita melihat bad occupancy ratio atau bore untuk pasien-pasien COVID dalam kurun waktu 1 minggu terakhir. Khusus untuk positivity rate, kita harus melihat ada syarat minimal rasio pemeriksaan 1 per 1000 per minggu yang harus dicapai. Terlepas dari indikator atau threshold dari indikator kurang dari 5% untuk kapasitas memadai, 5-15% untuk sedang, atau lebih dari 15% positive rate yang menunjukkan kapasitas terbatas, jika rasio testing 1 per 1000 penduduk per minggu belum tercapai, kita akan mengkategorikan kapasitas respon testing dalam kategori terbatas. Setelah kita melakukan asesmen level transmisi dan level kapasitas respon, kita bisa melakukan asesmen level situasi pandemi di wilayah tersebut. Ini adalah matriks yang menggambarkan kombinasi dari level transmisi dan level kapasitas respon untuk menunjukkan level situasi pandemi di suatu wilayah. Kita gunakan contoh. Misalkan, suatu daerah kabupaten kota A, setelah kita mengumpulkan data dari sumber-sumber yang valid, kita mendapatkan bahwa daerah ini mempunyai kasus konfirmasi 21 setiap 100 ribu penduduk dalam satu minggu. Jika kita melihat tabel level transmisi, kita akan mengkategorikan daerah A ke dalam kategori tingkat transmisi level 2 berdasarkan kasus konfirmasi. Tetapi daerah yang sama, ini melaporkan kejadian rawat inap sebesar 38 per 100 ribu penduduk per minggu. Dengan kata lain, level transmisi berdasarkan rawat inap adalah level transmisi komunitas 4. Kemudian, daerah yang sama juga melaporkan angka kematian sebesar 0,1 per 100 ribu penduduk per minggu. Yang kalau kita kategorikan level transmisinya adalah transmisi komunitas level 1. Pertanyaannya, karena daerah ini mempunyai 3 level transmisi yang berbeda dari setiap kriteria, level transmisi mana yang kita pakai? Dalam hal ini, kita akan menggunakan pendekatan yang lebih konservatif, yaitu menggunakan level transmisi yang dianggap paling berat, yaitu tingkat 4. Sebenarnya ada berbagai cara untuk menentukan level transmisi dari 3 kriteria yang berbeda. Salah satunya, yang kita bisa lakukan adalah dengan pembobotan. Tetapi, pembobotan mempunyai masalah-masalah statistik yang harus kita pecahkan, dan mungkin dapat menyebabkan hasil pengukuran ini kurang transparan. Pendekatan yang konservatif ini, dengan mengambil tingkat yang terberat yang ada, akan membuat kita lebih waspada, dan juga menghindari kita mengambil keputusan yang salah karena adanya misalnya, underreporting yang membuat tingkat transmisi tampak lebih rendah dari sebenarnya. Demikian pula untuk kapasitas respon. Kita bisa mengklasifikasikan kapasitas respon berdasarkan kapasitas yang paling berbatas berdasarkan penilaian dari 3 kriteria. Misalnya, kalau daerah ini mempunyai positivity rate 52%, kita kategorikan sebagai terbatas, dan tracing sepengah kontak rat per kasus per minggu juga terbatas, tetapi mempunyai BOR atau Bad Occupancy Ratio sekitar 78% yang sebenarnya masuk ke kriteria sedang, kita akan mengkategorikan daerah ini ke dalam kapasitas respon terbatas. Dengan penilaian, dengan asesmen, kondisi transmisi level 4, dan kapasitas respon terbatas, kita akan mengkategorikan level situasi pandemi di wilayah ini sebagai level situasi pandemi level 4. Terima kasih telah menonton!